Balik di channel foto.co.id Hari ini saya akan share 5 tips secara foto landscape So, check it out Kembali di channel foto.co.id Hari ini saya akan share ke teman-teman 5 tips foto landscape Supaya fotomu dari biasa Jadi luar biasa Oke guys, tips yang pertama adalah Menggunakan lensa yang Ultra Wide ya Oke, yang Ultra Wide itu relatif sih Yang saya pakai ini sih Buat Fuji ya Di 10-24mm F4 Ini aku suka banget Ada juga sih yang 8mm ya Tapi itu harganya 20 jutaan ya Jadi ini udah lumayan banget Buat landscape apalagi ya Karena di F4 kita gak perlukan low light Buat foto landscape Jadi lensa ini sangat recommended buat landscape Oke, tips yang berikut adalah Memakai tripod yang pokok Dan sedikit mahal Kenapa saya bilang sedikit mahal? Karena udah pengalaman ya Tripod murah itu Sekadang-kadang ringan dan goyang-goyang Jadi kita pencet dikit udah geter Geter Ya, mending gak pakai tripod deh Jadi ya, aku saranin sih Beli yang kokoh dan Sedikit mahal Nah, kenapa mesti pakai tripod guys? Karena kalau kita foto landscape Kita mau semuanya tajam kan? Jadi kita maksimalkan dengan menggunakan Di F bukan speed Dan juga kita mau pakai ISO yang paling rendah Jadi otomatis speed kita pasti akan lebih rendah dari Seper 1 detik ya Nah, untuk menanggulangi shake itu Dan juga untuk mendapatkan foto yang paling tajam Baik sebaiknya kita gunakan tripod Kebetulan nih guys, kita lagi ada di Air Terjun Parangloe di Makassar ya Nah, untuk Air Terjun kita juga butuh nih tripod Sangat penting Supaya kita bisa dapetin slow speed Dan supaya nanti fotonya Nanti airnya akan menjadi seperti Berkabut Dan efek-efek keren gitu lah Jadi tadi aku pakai Kita foto menggunakan 1 detik Nah, itu kamu nggak mungkin pegang pakai tangan tuh Karena pasti akan goyang Jadi dengan adanya tripod Kita bisa dapatkan itu Tips yang berikut guys Adalah Mencari dulu angle sebelum kamu pakai tripod ya Jadi yang aku sering lakukan itu Tripodnya jangan pakai dulu Nah, kita mobile aja dulu Kita pastikan kita mendapatkan angle yang terbaik Kemudian baru pakai tripod Nah, itu supaya kita mendapatkan beberapa angle Kita foto-foto tes foto dulu Kita mendapatkan angle yang paling baik Kemudian kita baru foto Tips yang berikut guys Adalah memakai diafragma bukaan sempit Nah, untuk apa pakai bukaan sempit? Supaya kita mendapatkan ruang fokus Atau depth of field yang dalam Atau luas ya Jadi foto semuanya tajam Mata manusia tuh Kan kalau aplikasi terang ya Kita akan fokus ke satu objek Dan backgroundnya blur Contohnya nih Coba kalian fokus di tangan kalian kayak gini Nah, otomatis Backgroundnya jadi blur kan? Nah, dengan foto Menggunakan bukaan yang sempit Kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat unik Jadi foregroundnya fokus Backgroundnya juga fokus Jadi foto pemenang kalian akan lebih bagus Tajam dan keren Oke, tips yang kelima Dan yang paling memungkas guys Gunakan foreground di foto kalian Apa itu foreground? Foreground itu Apa itu foreground ya? Foreground itu adalah Kita gunakan objek yang menarik Dan dekat dengan kita Kita kan biasanya kan foto pemandangan Nah, itu kebanyakan kan Nunjau di sana ya Tapi ya, kita gunakan juga Jadi ada background Ada foregroundnya juga Itu akan menghasilkan foto yang lebih unik Dan keren Contohnya kayak ini guys Nah, itu Batu-batu itu bisa menjadi foreground yang menarik Contohnya seperti ini Demikian 5 tips foto landscape dari foto.co.id Semoga bermanfaat guys Jika kalian sedang foto landscape Dan upload di Instagram Tag kami dong Add foto.co.id Dan gunakan hashtag foto.coid Kalau fotonya bagus Nanti kami repost Jika suka dengan tips-tips fotografic seperti ini Subscribe di channel kami dong Dan kami akan mengupload video setiap minggunya Saya Budi dari Photo.co.id Saya berjumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!